Di lapangan UNIF 143, Kompis Senapan B.C. Meng Bandar Lampung, ratusan anak yatim berkumpul bersama organisasi ROHIS SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Mereka antusias mengikuti acara amal yang diberi nama Happy Day with Yatim, yang artinya bersenang dengan anak yatim. Selama setengah hari, dari pagi hingga sore hari, di hari Isro Miroj kemarin, para peserta anak yatim ini mengikuti rangkaian acara. Dari pagelaran pentas seni setiap panti, outing, karnaval, hingga edukasi tentang agama Islam. Kegiatan ini sudah lima kali diadakan para pelajar SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Kegiatan yang diadakan untuk berbagi kegembiraan kepada para anak yatim agar bisa merasakan suasana kekeluargaan. Untuk anak-anak yatim, jadi kami mengajak secara umum maupun sekolah untuk bisa bergabung, untuk bisa berbahagia, kita bisa merasakan apa itu namanya, kita bisa bersenang-senang dengan anak yatim, bisa sholat, bisa bermain dengan anak yatim, jadi begitu. Ini senang karena bisa refreshing, terus dari tausia tadi kita bisa dapat ilmu, dan bisa ngerasain bareng-bareng panas di lapangan. Kita bisa terus menyambung satalis yaturahmi dengan yang lain, tidak memandang status gitu, walaupun yatim dengan yang enggak dan yang memiliki dengan yang enggak. Tidak hanya kegembiraan bermain bersama, acara ini juga memberikan edukasi tentang sholat berjamaah dengan mengambil air wudhu, seadanya tentunya dibantu dengan teman. Semoga dengan kegiatan ini dapat memacu untuk berbagi bersama dengan yang lainnya.